Pemeriksa siswi yang mengendarai motor metik ditabrak reta api Seri Tanjung, jurusan Yogyakarta Banyuangi, di perlintasan sebidang Desa Pesisir Kecamatan Sumberase, Kabupaten Probolinggo pada selasa sore. Akibat kecelakaan tersebut, satu korban meninggal dunia, satu korban lainnya kritis hingga harus dilarangkan ke rumah sakit terdekat. Warga Desa Pesisir Kecamatan Sumberase, Kabupaten Probolinggo dan pengguna jalan Jalur Pantura pada selasa sore dikagetkan dua siswi yang mengendarai motor ditabrak reta api Seri Tanjung, jurusan Yogyakarta Banyuangi, di perlintasan reta api sebidang. Korban tewas diketahui bernama Imelda, 17 tahun, siswi SMK warga desa mentor Kecamatan Sumberase, Kabupaten Probolinggo. Kuatnya benturan membuat tubuh korban terpental hingga jatuh ke dasar sungai pasir, sementara motor korban mengalami kerusakan parah. Selanjutnya, secara berame-rame, warga mengevakuasi korban dari sungai untuk dibawa ke kamar jenasa, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. Sementara korban lain diketahui bernama Widia Ramadan, 17 tahun, warga desa Tanah Merah, Kecamatan Sumberase, mengalami luka berat, hingga harus mendapat perawatan insetif di IGDR Resudin Dr. Muhammad Saleh. Dari kesaksian warga, korban berboncengan mengendarai motor metik, nomor polisi N5527 Kiwe, melintas di perlintasan kereta api sebidang desa pesisir. Saat melintas itulah kereta api Seri Tanjung dari Barat menabrak korban. Orangnya orang tanah, emang, bang. Abis itu? Berapa orang, Bu? Buah. Buah, buah. Buah, buah. Keretanya dari mana? Kalau keretanya dari mana? Dari barat. Dari barat. Itu udah noleh kalang kiri atau gimana, Bu? Noleh ke Timur, dulu. Terus? Ada kereta api dari barat. Oh, udah nutut? Yang meninggal berapa orang, Bu? Dua. Dua orang, ya? Bakunnya kritis, kita kira-kira ibupan yang meninggal juga. Sampai terbetal. Tawa semua, Bu? Cewek, cewek semua. Cewek semua. Akibat keselakaan ini membuat jalur pantura Probolinggo Pasuran mengalami kemacetan panjang. Sementara korban luka berat masih mendapat perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohd Saleh, Kota Probolinggo. Farid Valevi, JTV.